Saudara polisi menyita 33 unit sepeda motor dan 6 mobil bodong saat menswiping lokasi pengeroyokan bos rental mobil di Pati, Jawa Tengah. Di media sosial, publik memberikan stigma negatif wilayah Sukolilo. Tim gabungan Dirkrim Suspolda, Jawa Tengah dan Polres Utapati mendapati 33 sepeda motor dan 6 mobil yang tak memiliki surat lengkap. Kendaraan ini diperoleh polisi saat menswiping Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah yang dianggap sebagai kampung penadah. Polisi belum menentukan tersangka dalam kasus kepemilikan kendaraan bodong ini. Berhasil kita amankan 33 unit sepeda motor dan 6 unit kendaraan roda 4. Dari penindakan yang kita lakukan, ada beberapa orang yang kita sementara lakukan pendalaman di Satres Krim, Polres Utapati. Wilayah Sukolilo menjadi sasaran stigma negatif pengguna media sosial. Bahkan beberapa daerah di wilayah Sukolilo diberi tagging negatif di aplikasi Google Map. Stigma-stigma ini diduga sebagai penanda jika wilayah ini diwaspadai sebagai daerah berbahaya bagi pengusaha rental dan juga leasing. Bahkan, Mapolsek Sukolilo pun tak luput dari ulah warganet. PJ Bupati-Pati menepis anggapan wilayahnya sebagai zona hitam penadah kendaraan curian. PJ Bupati pun membantah anggapan kampung bandit lantaran banyak kendaraan yang hilang dan warganya suka main hakim sendiri. Di mana di Sukolilo juga dianggap bahwa di situ adalah sarang bandit tentunya kondisi ini kita suka ikut prehatin tetapi tidak demikian kondisi yang sebenarnya karena di kita sebenarnya semuanya kondisinya baik-baik saja dan saat ini kita dengan seluruh kelompok elemen masyarakat baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati kita selalu memberikan komunikasi, kita selalu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik agar bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat luas. Hingga saat ini polisi telah memeriksa ada 35 orang saksi dalam kasus penganiayaan bos rental mobil hingga tewas dan melukai tiga rekannya. Empat di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka tercatat sebagai warga Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tim Liputan, Kompas TV